Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Eko Budi Prasetyo dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi D3 Visioterapi dengan NIDN 0613-0486-01 Di sini saya akan memperkenalkan diri selaku dosen pengampu mata kuliah F.T. Musculo Sagittal I yang kami ajarkan di Program Studi D3 Visioterapi Universitas Pekalongan Di kontrak belajar ini kami sampaikan RPS mata kuliah kepada mahasiswa Sebelum kita mulai perkuliahan kami jelaskan di sana capaian pembelajaran, capaian mata kuliah Kemudian jumlah pertemuan, deskripsi mata kuliah Nah, mata kuliah F.T. Musculo Sagittal ini deskripsinya adalah mata kuliah yang membahas tentang kondisi fraktur pada manusia Kemudian kondisi-kondisi ortopedi, gangguan-gangguan ortopedi, bedah umum dan lain sebagainya Nah, di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 kami membahas fraktur yang terjadi pada anggota gerak atas Kemudian pertemuan 8 kita lanjutkan dengan ujian tengah semester Di pertemuan ke-9 sampai dengan 15 kami lanjutkan ke fraktur anggota gerak bawah dan juga gangguan di vertebra Dan diakhiri pada pertemuan 16 ujian akhir semester Metode pembelajaran yang kami pakai di sini ada dua yaitu case based learning dan juga project based learning Case based learning kami mempelajari sebuah kasus dengan cara belajar kelompok Kemudian kasus yang dibahas pada pertemuan tersebut kita berikan materinya terlebih dahulu pada mahasiswa Kemudian dari seluruhan nanti mahasiswa kita bagi menjadi kelompok-kelompok dan mempelajarinya secara detail Dari anamnesis, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan, kemudian dilanjutkan ke dalam mendiagnosa fisioterapinya Dan penata alasan serta evaluasi Metode pembelajaran kedua kami menggunakan project based learning Yang mana kegiatan perkuliahan ini kita ambil di Kita terjun langsung ke masyarakat dengan kegiatan tridharma Yaitu ada pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian Pengaplikasian mata kuliah pada kegiatan pengabdian masyarakat ini Secara langsung nanti masyarakat didampingi oleh dosen Memberikan penyuluhan kepada audien terkait kondisi yang terjadi Kemudian metode kedua dari project based learning ini bisa mereka dapatkan pada saat praktik langsung di lapangan di semester akhir Karena disana langsung menangani pasien dan didampingi oleh tenaga ahli dari pemimpin lahan dan juga pemimpin akademik Sekian perkenalan dari saya, terima kasih Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat siang semuanya Hari ini kita akan mengikuti perkuliahan muskuloskeletal Seperti hari-hari yang sebelumnya Mata kuliah muskuloskeletal ini kita lakukan setiap satu minggu sekali Satu minggu sekali untuk teori dan panggungnya Sebelum kita mulai perkuliahan Akan kita awali dulu dengan Bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Semoga Bermanfaat untuk perkuliahannya Saya mulai untuk mata kuliah muskuloskeletal Yang pertama Di setiap awal pertemuan Pasti akan kita lakukan sebuah pengetahuan terlebih dahulu Penyampaian materi terlebih dahulu kepada mahasiswa Ini kita awali dengan penyampaian Kontrak belajarnya Kontrak belajar Untuk mata kuliah yang pertama dalam muskuloskeletal Di dalam sebuah perkuliahan Yang harus dicapai oleh mahasiswa Tidak hanya sekedar mahasiswa bisa mengetahui Apa itu perkuliahan Bagaimana sistem perkuliahannya Tetapi juga mahasiswa nantinya mengetahui goal yang mau dicapai Apa saja yang pernah terkait Sikap terlebih dahulu Sikap yang mau kita capai Itu berdasarkan visi-misi Universitas Pekalongan Dan juga visi-misi Program studi Dan juga merujuk pada visi-misi Tentunya program studi merujuk pada fakultas Fakultas merujuk pada universitas Ada Beberapa capaian sikap yang harus kita capai Kemudian selain sikap Juga harus mencapai sebuah keterampilan Ya ada keterampilan umum dan juga keterampilan khusus Karena kita disini sebagai nantinya calon senaga kesehatan yang profesional Maka keterampilan ini harus maksimal hasilnya Ya makanya kita ada perkuliahan teori dan ada perkuliahan praktikum Perkuliahan praktikum akan mendukung skill yang nantinya kalian dapatkan Itu adalah capaian pembelajarannya Terdiri dari sikap, keterampilan umum dan juga keterampilan khusus Selain itu maka akan ada yang namanya capaian pembelajaran Apa capaian pembelajaran dan capaian yang akan dicapai oleh program studi Tadi sudah saya sampaikan ada sikap, ada keterampilan Kemudian disini akan ada Namanya CPMK Capaian pembelajaran mata kuliah Jadi disini kita terstruktur dari pertemuan ke satu Kedua sampai dengan pertemuan ke enam belas Ya Satu sampai dengan tujuh itu kita Perkuliahan di dalam kelas ataupun di luar kelas dan praktikum Kemudian pertemuan ke delapan ada ujian tengah semester ya Kemudian dilanjutkan lagi pertemuan ke sembilan sampai ke lima belas Itu studi lagi di dalam kelas praktikum teori dan juga di luar kelas untuk Penyampaian ke masyarakat secara umum Dan terakhir ada yang namanya ujian akhir semester Ya ujian akhir semester ini dilaksanakan pada pertemuan ke enam belas Untuk bobot-bobot dari masing-masing pertemuan tertera disini Masing-masing pertemuan ini ada bobotnya Lima persen Ke satu, ke dua, kemudian berbeda dengan pertemuan yang ke delapan Yaitu ujian tengah semester dan juga pertemuan ke enam belas Di ujian akhir semester bobotnya adalah Lima belas persen Jadi satu sampai enam belas itu lima persennya itu empat belas pertemuan Lima belas persennya dua pertemuan Sehingga total prosentasenya itu seratus persen Betul sekali Sekarang kita mulai berkuliahan pada pagi hari ini Terkait dengan muskuloskeletal Kita akan melaksanakan materi yang bisa saya sampaikan Yaitu terkait dengan fraktur Muskuloskeletal itu berhubungan dengan tubuh kita Nah Pada FT muskulo Satu itu mempelajari tentang Gangguan-gangguan yang ada di muskuloskeletal Kita fokus pada fraktur terlebih dahulu Nanti kalau pada muskuloskeletal kedua Ada gangguan-gangguan yang terjadi Seperti penyakit-penyakit deformitas Ya ada osteoartritis Ada CTS dan lain sebagainya Hari ini kita akan membahas terkait dengan fraktur terlebih dahulu Tujuan instruksionalnya disini Kita paling tidak harus mengetahui ini Apa itu definisi fraktur Klasifikasi fraktur Kemudian penyebab fraktur Tanda gejala dari fraktur Sampai dengan ke penanganannya Ya Artinya apa? Artinya sebelum kita Memberikan penanganan kepada pasien Kita harus tahu dulu ini Asal-usulnya Kita harus tahu dulu nih Histologinya Ya historis penyakitnya bagaimana Kita harus tahu dulu ini fraktur Fraktur itu apa? Ya setelah tahu fraktur itu apa Bagaimana penyembuhan-penyembuhan frakturnya Ya kan? Setelah ada penyembuhan-penyembuhan frakturnya Bagaimana kita memeriksa Terkait kondisi pasien Setelah itu Baru kita bisa menyimpulkan apa itu Definisi Kita bisa menyimpulkan apa itu Pengertiannya Ya pengertian dari apa? Dari hasil anamnesis kita Kita simpulkan menjadi sebuah Apa? Impairment itu apa namanya? Diagnosis Betul sekali Kalau fraktur kan banyak Ada fraktur homerus Fraktur femur Dan lain sebagainya Itu adalah diagnosis medis Nah yang kita pelajari disini Diagnosis fisioterapi Sesuai dengan bidang kelemungan kita Ada tiga hal disitu Ada impairment Functional limitation Dan Disability Yang tiga hal ini harus kita Lalui Prosesnya melalui pemeriksaan dulu Baru kita bisa menyimpulkan tiga hal ini Tidak dari awal kita sudah bisa menyimpulkan Fraktur Berarti pasti ada nyerinya Dan lain sebagainya Tapi melalui pemeriksaan terlebih dahulu Ya Nah Definisi dari fraktur itu apa? Ya Definisi dari fraktur adalah Suatu diskontinuitas Continue itu kan sambung ya Menyambung menjadi satu Nah ini diskontinuitas Berarti ada Perpisahan di sana Ya tidak menyatu lagi menjadi satu kan Jadi ada Sebuah kondisi yang mengakibatkan Tulang ini tidak menyambung menjadi satu Tidak menjadi satu persatuan Ya Nah Oleh sebab apa? Nih Biasanya disebabkan oleh Karena adanya Trauma ini yang paling banyak Ya Yang paling banyak disebabkan oleh trauma Kemudian lokasinya Lokasinya tentunya di Tubuh kita Ya Yang semuanya ini ada Pada saat kita mempelajari anatomi Kan kita ada mempelajari Terkait tulang Ya Fraktur ini terjadi pada Tulang yang ada di Seluruh tubuh kita Ya Di Leher Di lengan Di tulang belakang Itu juga bisa terjadi fraktur Tidak hanya yang sering kita lihat Hanya di lengan Ini tidak lengan atas Lengan bawah Kaki ya Tungkai atas Tungkai bawah Itu hal yang paling banyak Yang kita Lihat Tetapi tidak hanya sebatas itu Bisa terjadi di leher Bisa terjadi di punggung Ya Bisa terjadi di tengkora Ya Di kepala kita Itu juga bisa Ya Yang akibatnya tentunya juga Kondisinya Sesuai dengan Letaknya Karena itu di Daerah alat-alat vital Maka akibatnya juga akan lebih Membahayakan Gitu ya Sekarang Setelah tadi kita mengetahui Definisinya Kita lanjut dengan dalam Klasifikasinya Apa Ada Yang sering kita lihat Mungkin hanya ada dua ya Faktor terbuka dan Faktor tertutup Ya Kalau faktor terbuka Itu berarti Ada robekan pada ototnya Sehingga Si tulang ini bisa kita lihat dari Pada saat kita melakukan inspeksi Ya Kalau faktor tertutup Maka kita tidak bisa melihat secara langsung Dari inspeksi Harus ada Pemeriksaan penunjang lainnya Yang paling penting adalah Harus ada Foto Foto Ronson Ya betul sekali Ya Dan juga ada Faktor patologis nih Atau faktor bawaan yang Gangguan-gangguan internal Dari individu tersebut Klasifikasi Faktor Itu ada yang kita sebut dengan Klasifikasi etiologis Kemudian ada juga Klasifikasi Klinisnya Etiologis Itu lebih disebut dengan Trauma Kemudian kalau klinis Itu lebih ke dalam Situasinya Tadi ada dua Ada tertutup Ada juga terbuka Paham ya Kemudian Jika Yang ketiga adalah Klasifikasi Radiologis itu Berdasarkan Lokasi yang terdiri Sistem tulangnya Kan tulang ada Misalkan kita contoh Femur Ada Kaput humerus Ya enggak Maaf Femur ada Kaput femoris Ya ada Sulkus Dan sebagainya kan Nah ini Dari tempat-tempatnya Dari mana kita Mengetahuinya Radiologis berarti Dengan bantuan Foto Ronsen Kita enggak mungkin Mengetahui dari Ini fakturnya ada yang Pasti di Kaput humerusnya Dari mana kita Mengetahuinya Kalau dari foto Ronsen Itu ya Paham ya Penyebab Penyebabnya Cukup bervariatif Banyak terjadi Pada kecelakaan Lalu lintas Terutama Ya Di samping itu Pada kegiatan Aktivitas-aktivitas Sehari-hari Mungkin Seperti pada saat Berlari Berolahraga Itu juga bisa terjadi Salah satu penyebab Fraktur Ya Atau Hanya sebatas Kepleset di dalam rumah Itu juga bisa Mengalibatkan Fraktur Ya Nah sekarang Bagaimana ini Kita bisa mengetahui Tanda dan gejalanya Oke Tanda dan gejala Fraktur Kita kan tadi Sudah tahu Definisinya Kita sudah mengetahui Klasifikasinya Ya Beranjak ke dalam Tanda dan gejalanya Ya Tanda gejalanya itu Biasanya terjadi Pada saat Awal Fraktur Kita tidak tahu Ini Orang jatuh Kita bisa menyimpulkan Itu fraktur Atau tidak Tanpa pemeriksaan Kan tidak bisa Gitu kan Nah Pertama Kita lihat dulu Pada saat kita Menangani Menangani fraktur Atau pas pada saat Kondisi terjadi Fraktur Kita pasti akan Melihat sebuah Rasa yang Dirasakan oleh Pasien Atau klien Menahan sakit Misalkan Histeris Jadi ekspresi Ekspresi yang Dirasakan oleh Klien Sakit kan pasti Kalau sakit Minimal ada Kerasa mungkin Menangis kah Ya kan Atau memegang Lokasi yang terjadi Gitu kan Nah Kita lihat disana Itu namanya Shock Atau ada Kita lihat dari Jaringannya Ada pembengkakan Tidak Ya Kalau terjadi Fraktur terbuka Sudah jelas Kita bisa melihat Ada perdaraan disana Ya enggak Tapi kalau Frakturnya tertutup Kita enggak tahu Nah kita bisa melihat Itu dari Oh terjadi Inflamasi nih Ada tumor Kalor Dolornya Terjadi enggak itu Kita periksa itu Ya Kemudian Ada nyeri lokal Ya Nyeri pada lokasi Yang mengalami Fraktur Kemudian Ada deformitas Ya bentuknya Sudah tidak Seperti Bentuk normalnya Tulang Atau bagian tubuh Ya mungkin Kelihatan belok Dan lain sebagainya Nah ini dari Inspeksi bisa kita lihat disana Kemudian setelah dari Inspeksi kita lihat Maka kita pastikan Dengan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya Gerakannya bagaimana Fungsinya bagaimana Kalau terjadi Fraktur Maka bisa terjadi Gangguan dari fungsi Ya Fungsinya Lengan ini Fungsinya menekuk Kalau dia terjadi Fraktur pada Radius atau ulnanya Mampukah dia menekuk tangannya Ya Atau mungkin Mampu menekuk Tapi tidak Bisa Normal Terganggu Keterbatasan gerak Atau mungkin karena Adanya nyeri Jadi dia tidak bisa melakukan Ya Atau bahkan Sama sekali tidak bisa melakukan Karena Soknya Terjadi sangat hebat Selanjutnya Ya Selanjutnya kan membahas Satu persatu nih Tanda gejala Dari Fraktur Yang pertama tadi Ada nyeri Selain nyeri Apalagi Selain nyeri Ada Biasanya Ada Pendarahan Atau ada Perdarahan itu Terjadi Odem Ya gak Bengkak Membesar lokasinya Ya kan Selain itu Apalagi Ada ketegangan otot Ya Apalagi Setelah itu Ada Oh suhunya kita Palpasi kita Bandingkan dengan Suhu yang sehat Lebih hangat Ya Lebih panas Karena apa tadi Karena terjadi Pendarahan tadi Ya Kemudian Apalagi Pada saat digerakkan Kita bisa mendengar Atau merasakan Adanya krepitasi Ya Ada bunyi Kretek-kretek Dan sebagainya Kayak gitu Dan Yang terakhir Ada Gangguan Fungsi Ya Gangguan fungsi ini Sangat terjadi Sangat Bisa kita lihat Sangat jelas Nah Ini dia Kita bisa mengenai Contoh-contoh Dari Bentuk fraktur Ada Yang Oblique Ada yang Community Lengkap Ada yang Bentuknya muter-muter Karena frakturnya Spiral gini Ya Atau Ini Kompon Atau Bisa terjadi Fraktur terbuka disini Ini contoh Beberapa contoh Bentuk fraktur Namun ini bukan Bentuk nyata Ini ilustrasi Ya Bentuk nyatanya Secara Lengkap nanti Pada saat kita melakukan Praktikum Kadang bisa ada Dari foto ronsen Kita bisa melihat Hal itu Oke Pola-polanya juga Sama seperti itu Nah Setelah ini Berarti ada Tahapan-tahapan yang Perlu kita Ketahui Tahapan-tahapan Dari penyembuhan Ya Ada yang pertama Ada yang namanya Tahapan hematoma Awal terjadi Itu terjadi ini Ya Kemudian Ada Di sana Setelah itu Ada pembentukan kalus Kemudian ada Masa konsolidasi Pada tulangnya Tulangnya Menyatu menjadi satu Itu kan Kemudian ada Kalau sudah Sampai dengan terakhir Itu terjadi Tahapan Remodeling Ya Artinya kalau sudah ini Maka Kalau tadinya dipasang pen Bisa diambil Ya Sudah Karena itu Merupakan Benda asing Maka kalau Mengganggu Harusnya diambil Ya Gitu Dan Kalau kita mau Melakukan latihan Prinsipnya Berarti harus sudah Pada fase ini dulu Konsolidasi dulu Terutama pada Anggota gerak bawah Ya Yang perlu ditekankan Kapan kita bisa Melakukan latihan Pada Pasien Untuk Partial with bearing Gitu kan Latihan jalan dengan menapak Nah kalau sudah terjadi Fase konsolidasi ini Maka Sudah boleh dilakukan Partial with bearing Ya kalau baru-baru Berarti harus Melayang Ya harus Non with Bearing Gitu ya Sesuai dengan Tahapan yang terjadi Di sana Tidak berani Kalau belum terjadi Proliferasi Maaf Kalau belum terjadi Konsolidasi Maka kita lakukan Partial with bearing Resikonya adalah Terjadi refraktur Yang tadinya Sudah terjadi Fase Kalsifikasi Tapi belum Erat Belum Menyambung Kita paksa Untuk jalan Partial with bearing Maka ini akan Geser lagi Refraktur lagi Nah kalau sudah terjadi Konsolidasi Kan sudah erat nih Sudah salaman Istilahnya Kalau kita Ibaratkan orang itu Sudah salaman erat Maka Dilepas Gak isah kan Nah kita latihan Maka ini Sudah tidak akan Terjadi pergeseran lagi Pada tulangnya Ya Mungkin Ini yang bisa Disampaikan di awal Perkuliahan Ya Untuk selanjutnya Kita akan lebih Detail lagi Mempelajari tentang Fraktur Kemudian Bagaimana kita Melakukan anamnesis Tahapan-tahapan Pada Pemeriksaan Kemudian Penata laksanaan Dan juga Sampai Selesai Kita memberikan Pelayanan kepada pasien Ada urutannya Nah Selama perkuliahan ini Kita mempelajari Hal-hal tersebut Yang wajib Kalian terapkan adalah Yang perlu diingat-ingat lagi Adalah urutannya Ya Sering saya menyampaikan Pada perkuliahan Di semester 4 Kemudian selanjutnya itu Yang sudah Menginjak Untuk semester 6 SOP ini Harus dilaksanakan Secara berurutan Ya Tidak Boleh dilakukan Secara aca Karena tahapan-tahapan ini Merupakan Sebuah Jembatan Untuk Mendapatkan Apa yang kita harapkan Pada Pertemuan Berikutnya Ya Dari Apa tadi yang pertama Anamnesis Kemudian Kalau sudah anamnesis Apa Vital sign dulu Pemeriksaan Setelah pemeriksaan Apa Pemeriksaan Kan ada Inspeksi Kemudian Pemeriksaan Spesifik Ya Kemudian setelah kita lakukan Semua Semua tindakan Pemeriksaan Kita mendapatkan Apa Diagnosa Fisioterapi Setelah Diagnosa Fisioterapi Dari sana kita bisa Merancang Memilih Apa Peralatan Ya Berarti apa Intervensi Yang akan kita berikan Kepada Pasien Setelah intervensi Kita berikan semua Baik itu sumber Fisies Dan juga Latihan Ya Bisa kita lakukan Evaluasi kan Nah dari evaluasi ini Kita bisa tahu Bisa tahu Perkembangan Dari pasiennya Ya gak dari Pemeriksaan awal Nyerinya Misalkan nilainya Lima ini Setelah kita berikan Intervensi Nilainya menjadi Empat Berarti apa Hasilnya Terjadi Penurunan Nyeri Itu kan Nah dari sana Kita mendapatkan Hasil Yang kita harapkan Ya Terus bagaimana Kalau ternyata Yang awalnya Nyerinya Lima Kemudian setelah Kita evaluasi Nyerinya Nyerinya Enam Maka kita kembali Ke depan lagi Ke pemeriksaan lagi Ya Apakah pemeriksaan Sudah tepat Atau Yang berikutnya adalah Pemilihan modalitasnya Sudah tepat Atau belum Gitu Jangan-jangan Oh ini Jaringannya Deep nih Dalam Tapi kita memilihnya Intervensi yang Hanya berfungsi Pada jaringan yang Perifer Maka tidak akan tercapai Tujuan kita Gitu kan Nah kita bisa Re-evaluasi namanya Kalau Kalau tujuan tidak bisa kita Dapatkan Maka kita lakukan re-evaluasi Sehingga Intervensinya bisa memilih Intervensi yang lain Nah Tujuan akhirnya tetap Sesuai yang kita harapkan Kalau ada nyeri Pasti mengurangi nyeri Ya enggak Kalau ada penurunan LGS Pasti untuk Meningkatkan LGS gitu ya Nah setelah itu baru kita Berikan sebuah edukasi Dan juga home program Paham semuanya? Ada pertanyaan? Cukup bisa Di Mengerti Dan dipahami Baik Terima kasih Sekian pertemuan hari ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati